Intro William's Syndrome atau Sindrom William's adalah penyakit genetik langka yang menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Sindrom William's biasanya ditandai dengan adanya kelainan pada wajah, pembuluh darah, dan gangguan pertumbuhan pada anak. Seorang anak berisiko menderita Sindrom William's jika salah satu atau kedua orang tuanya menderita Sindrom William's. Seorang anak juga dapat menderita Sindrom William meski kedua orang tuanya tidak menderita penyakit ini. Pada banyak kasus, anak yang menderita Sindrom William's memerlukan penanganan dari dokter seumur hidup. Namun, dengan pengobatan yang tepat, penderita Sindrom William's tetap dapat hidup normal seperti anak-anak lainnya. Penyebab William's Syndrome Sindrom William's atau Sindrom William's Buran dapat terjadi akibat perubahan atau mutasi genetik, namun penyebab terjadinya mutasi genetik tersebut belum diketahui. Kelainan genetik pada Sindrom William dapat diwariskan dari orang tua maupun terjadi secara spontan. Penyakit ini dapat diturunkan secara autosomal dominan. Artinya, bisa diturunkan hanya dari salah satu orang tua yang membawa kelainan gen tersebut. Gejala Williams Sindrom Sindrom William dapat menimbulkan kelainan pada bentuk wajah serta organ jantung dan pembuluh darah. Gejala Sindrom William's tidak muncul sekaligus, namun muncul secara bertahap seiring perkembangan anak. Gejala Sindrom William's yang nampak pada wajah anak adalah dahi lebar, kedua mata tidak simetris, terdapat lipatan kulit di sudut mata, hidung pesek dengan ujung hidung yang besar, mulut lebar dengan bibir tebal, gigi berukuran kecil dan tersusun renggang, dan dagu kecil. Selain menimbulkan gejala pada wajah, Sindrom Williams juga dapat menimbulkan kelainan pada sistem peredaran darah seperti hipertensi, penyempitan pembuluh arteri terbesar, aorta, dan arteri paru-paru, dan penyakit jantung. Anak yang menderita Sindrom William's akan mengalami gangguan pertumbuhan. Kondisi ini membuat berat badan dan tinggi badan anak kurang dari normal. Selain itu, Penderita Sindrom William's biasanya mengalami kesulitan makan yang akan memperparah gangguan pertumbuhan. Penderita Sindrom William's dapat mengalami gangguan belajar, terlambat berbicara, dan mengalami kesulitan mempelajari hal baru. Selain itu, Penderita Sindrom William's dapat mengalami gejala psikologis lainnya, seperti ADHD, fobia terhadap sesuatu, dan gangguan kecemasan. Kondisi lain yang dapat muncul pada Penderita Sindrom William's adalah Impeksi Telinga, Impeksi Saluran Kemih, Rabun Dekat, Penyakit Tulang dan Sendih, Tulang Belakang Bengkok, Atau Skoliosis, Hiperkalsemia, atau Kelebihan Kalsium dalam Darah, Diabetes, dan Penyakit Ginjal. Meski memiliki sejumlah masalah di atas, bukan berarti Penderita Sindrom William's tidak dapat beraktifitas dengan normal. Sebagian Penderita Sindrom William's memiliki kelebihan dalam daya ingat dan kemampuan bermusik yang baik. Anak-anak dengan Sindrom William's bahkan cenderung lebih ramah dan mudah bergaul. Pengobatan William's Sindrom Pengobatan Sindrom William's bertujuan untuk meringankan gejala. Oleh karena itu, jenis pengobatan yang akan diberikan tergantung pada gejala yang muncul dan tingkat keparahannya. Pengobatan Sindrom William's antara lain berupa Terapi Makan Agar Anak Dapat Lebih Mudah Makan Terapi Perilaku Jika Anda mengalami kelainan perilaku seperti gangguan kecemasan atau ADHD. Psikoterapi Untuk mengatasi keterlambatan perkembangan mental dan tingkat kecerdasan serta rendahnya kemampuan sosial. Anak-anak yang menderita Sindrom William's akan mengalami kesulitan belajar melalui buku teks. Untuk membantu proses belajarnya, anak dapat diberikan pembelajaran melalui metode lain yang lebih mudah ditangkap olehnya, misalnya melalui gambar, animasi, atau film. Terima kasih.